Andre, owner online magazine, Zine akan menikah dengan Tiana Halo, para pencinta sinatron keajaiban cinta yang berbahagia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini mimin akan mencoba membahas alur cerita yang akan terjadi nanti malam Rupanya, hati Darwin sangat merasa terbakar bahkan tercabik-cabik Ketika ia melihat foto Andre bersama Tiana Serta disitu tertera tulisan jika Tiana dan Andre sebentar lagi akan jadian Hingga Darwin pun tidak sabar, ia ingin cepat-cepat bertemu bersama Andre Dia akan menanyakan tentang yang diunggahnya itu Tak lama kemudian, akhirnya Darwin pun datang menemui Andre Dan disitulah mereka pun adu argumen Sehingga Andre selalu merasa yang paling benar Karena memang perusahaan itu adalah perusahaan milik Andre Tentunya Andre sesuka-suka dia melakukan hal itu Namun lain halnya, dengan Darwin ia sangat merasa tersinggung Dan sangat tidak mengenakan terhadap dirinya Karena ia pun sudah menyatakan agar jangan mengganggu hubungan mereka itu Yaitu hubungan antara Tiana bersama Darwin Dan sepertinya untuk kali ini Darwin sepertinya tidak tahan jika ia bekerja bersama Andre Sehingga pada saat ini pula Darwin akan keluar dari perusahaannya Andre itu Sementara Andre kekeh Kalau ia pun sepertinya terang-terangan ingin memiliki Tiana Bahkan Andre sendiri menyuruh Darwin agar hubungannya bersama Tiana itu disudahi saja Karena sudah jelas Jika saja Awang Pratama mengetahui Sudah pasti Awang Pratama pun tidak setuju Bahkan akan marah terhadap Darwin Begitu ungkapan Andre terhadap Darwin tersebut Namun rupanya bagi Darwin itu adalah suatu tantangan Ia tetap akan menjalaninya Meskipun orang tuanya tidak menyetujuinya Akhirnya atas percocokan itu Kemudian di akhir kata-katanya Darwin pun menawarkan untuk bersaing di dalam hal ini Kemudian Andre pun menyanggupi atas persaingannya tersebut Tentunya persaingan yang sehat Jika keadaannya demikian Mimin memprediksi Jika Andre akan memefet daripada Awang Pratama Karena ia adalah ayah dari Tiana Sehingga bagi Andre sangat mudah untuk menaklukan Tiana Yaitu lewat orang tuanya tersebut Namun itu semua belum tentu Karena Tiana nyata-nyatanya suka terhadap Darwin Akhirnya persaingan pun akan siap dimulai Sementara itu di sisi lain Darwin bersama Tiana nampak sedang berbicara Tentunya mereka membicarakan tentang hubungannya itu Tiana merasa khawatir Jika hubungannya diketahui oleh banyak orang Sementara untuk saat ini dia hanya diam-diam saja Dan Awang Pratama pun belum mengetahui yang sebenarnya Namun lama-lama dicurigai Namun lama-lama dicurigai Awang Pratama pun akan mengetahui tentang hubungannya ini Namun rupanya Darwin kekeh dia akan tetap mempertahankan hubungannya bersama Tiana Meskipun dua keluarga tersebut bermusuhan Begitu juga dengan Bastian Tiana menyarankan agar hubungannya bersama Bastian pun dihentikan Karena dianggapnya Bastian hanya mau mempermainkan saja terhadap kakaknya itu Ditambah lagi Jika hubungan Bastian dengan Nagita pun rupanya telah diketahui oleh Tante Lalu yaitu ibu daripada Bastian bersama Darwin Redik si Mimin mengatakan hubungan mereka tidak bisa dipisahkan Karena kedua-duanya sudah terlanjur cinta Meskipun apapun rintangannya Tentunya dengan berbagai masalah dan ancaman yang akan menimpa terhadap mereka berdua Antara Darwin dan Bastian tentunya Dan juga keluarga daripada Bastian itu sendiri Yaitu Tante Galo Dan inilah keajaiban cinta Sekian saja ulasan untuk kali ini Terima kasih sudah mau menonton video kami Jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya Serta aktifkan lonceng notifikasinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Serta aktifkan lonceng notifikasinya Serta aktifkan lonceng notifikasinya Terima kasih.